Beberapa hari ini, itu adalah rutinitas untuk bangun. Biasanya, saat malam menjelang, Long Sian Li diam-diam muncul di gubuk kecil yang rusak dan berbicara dengan Su Yun tentang obat dan obat-obatan. Tentu saja, sebagai seorang ahli, Su Yun juga akan bertanya tentang kultivasi penggarap roh yang mendalam, dan Long Sian Li akan menjawab semua pertanyaannya. Di kehidupan sebelumnya, Su Yun tidak bisa berkultivasi karena kurangnya bakat. Karena itu, dia belajar banyak hal yang tidak ortodoks. Untuk kultivasi, dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Meskipun dia mendapat dukungan dari batu abadi, tidak ada yang membimbingnya. Bimbingan Long Sian Li benar-benar membuka matanya. Namun, hubungan antara mereka berdua memiliki rasa yang tidak bisa dijelaskan. Begitu malam tiba, Long Sian Li akan pergi tanpa suara. Su Yun tahu bahwa dia kemungkinan besar sedang menyelidiki Dewa Pedang tanpa batas. Meski hari itu, dia merasa Long Sian Li tidak lagi curiga padanya, masih ada satu hal yang membuatnya khawatir. Itu adalah King Er. Hari itu, ketika dia menggunakan identitas Dewa Pedang tanpa batas untuk menyelamatkan King Er dari Akademi Bintang Ungu, ada banyak orang di sekitarnya. Meski banyak orang tidak melihat pemandangan itu dengan jelas karena kekacauan itu, anggota keluarga Su yang diselamatkan melihatnya dengan jelas. King Er hanya peduli padanya di keluarga Su. Jika Long Sian Li mendekati King Er, itu akan membuatnya curiga. Lupakan saja, selama dia tidak mengakuinya, dia akan menyembunyikan batu abadi dan kristal surgawi. Su Yun menghela nafas dan berpikir. Meskipun Long Sian Li bisa membimbingnya dalam kultifasinya, ada banyak hal yang tidak nyaman dengan keberadaannya. Bagaimanapun, dia adalah Dewa Pedang tanpa batas. Itu tidak baik jika dia mengekspos dirinya sendiri. Namun, Long Sian Li tampaknya sangat tertarik dengan pil obat, jadi tidak nyaman untuk mengeluarkannya. Dari segi kekuatan, dia bisa membunuhnya dengan satu tangan. Bahkan jika dia menggunakan Heavenly Crystal, masih akan sulit untuk menang melawannya. Kultifasi Su Yun meningkat dari hari ke hari dengan bantuan pil obat. Jika dia ingin menerobos ke tahap ke-6, itu akan sangat mudah. Matahari terbenam. Yang paling suara kecil terdengar di depan gubuk yang rusak. Su Yun, yang terkubur di depan meja, sedang memegang spidol dan menulis dengan cepat. Apa yang sedang kamu lakukan? Mata indah Long Sian Li menoledan dengan penasaran melihat kertas di atas meja. Menulis daftar pembelian. Su Yun mengangkat kepalanya dan berpikir sejenak dengan pena roh di bawah dagunya. Kemudian, dia menulis dua coretan di atas kertas. Kesuksesan. Dia membuang pena roh dan mengambil kertas roh. Daftar pembelian. Long Sian Li mengulurkan tangannya yang cantik dan lembut dan berkata dengan acuh-ta'acuh, apakah ini tentang materi? Mari saya lihat. Kamu tidak akan mengerti. Apakah ada sesuatu di dunia ini yang tidak dapat dipahami oleh dewa ini? Long Sian Li mendengus. Mata licik Su Yun meliriknya dan menyerahkan daftar itu. Long Sian Li mencubit jarinya yang seperti batu giok dan mengayunkannya dengan ringan. Dia kemudian meletakkannya di depan matanya. Saat berikutnya, alisnya yang indah menyatu. Setelah beberapa lama, Long Sian Li membuka mulutnya dan berkata tanpa daya, apa ini? Bahan. Su Yun tertawa, Saya berencana membuat pil yang belum pernah Anda lihat atau dengar sebelumnya, tapi saya masih kekurangan banyak bahan. Ini adalah bahan yang tidak dimiliki kota keluarga Su, jadi saya harus pergi. Keluar dan membelinya. Lalu mengapa kamu mendaftarkan mereka? Long Sian Li tidak mengerti. Karena alkimia membutuhkan banyak pekerjaan persiapan yang membosankan, aku tidak punya waktu untuk meninggalkan keluarga Su, jadi aku ingin kamu melakukannya untukku. Mendengar ini, kulit putih Long Sian Li tiba-tiba tenggelam, beraninya kamu. Kamu berani menyuruhku berkeliling. Meskipun dia telah mendiskusikan pil dan kultivasi dengan Su Yun selama berhari-hari, hubungan antara keduanya tidak kentara, tetapi ini tidak dapat mengubah apapun. Long Sian Li masih tetua ketiga dari Sekte Pedang Abadi. Statusnya sangat terkenal. Bagaimana Su Yun bisa dibandingkan dengannya? Oh, jadi disinilah Anda, masih mempertahankan identitas Anda sebagai sesepuh ketiga dari Sekte Pedang Abadi. Su Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Long Sian Li tidak mengatakan apa-apa. Setelah beberapa saat, kemarahan di wajahnya menghilang. Dia tidak bersuara. Dia dengan dingin mendengus dan berbalik untuk pergi. Hari ini, dia pergi lebih awal. Su Yun tidak tahu apakah dia marah pada Su Yun, tapi dia tidak peduli. Dia melakukan apa yang harus dia lakukan. Hari-hari tenang agak berdenyut. Beberapa hari ini, Long Sian Li tidak datang, yang membuat Su Yun merasa sedikit kesepian. Xin Yue dan Xing yang berada di Sekte Dalam. Mereka biasanya sibuk dengan tugas, jadi tidak ada yang bisa diajak bicara. Namun, ketenangan ini dengan cepat rusak. Keributan berita menyebar ke telinga Su Yun. Su King Er dan Bai Yan San ingin bertarung selama tujuh bulan. Tujuh bulan kemudian, seluruh wilayah di Benua Selatan akan mengadakan perhelatan akbar. Acara ini diadakan setiap tiga tahun sekali. Semua Sekte dan kekuatan akan berkumpul. Itu disebut pertemuan pahlawan. Su King Er sangat meminta untuk bertarung dengan Bai Yan San, tetapi ditolak oleh Bai Yan San. Su King Er tidak mau menyerah. Dia dengan paksa bergerak untuk memaksa Bai Yan San tunduk. Namun pada akhirnya, dia dihentikan oleh Sang Patriark, Su Li Xiong. Karena itu, Su King Er dijatuhi hukuman kurungan. Setelah mendengar kabar tersebut, hati Su Yun dipenuhi dengan kecurigaan. Su King Er selalu stabil. Kenapa dia begitu impulsif kali ini? Dia khawatir akan terjadi sesuatu. Dia tidak terlalu peduli dan bergegas ke rumah utama keluarga Su. Su Yun tidak terbiasa dengan rumah utama. Dia menghubungi Xin Yue dan Xing Yang. Dengan bantuan mereka, dia dengan hati-hati menyelinap ke rumah utama. Di dalam taman kecil yang tenang. Dua pelayan dengan pedang berdiri di pintu masuk taman kecil. Di tengah malam, Su Yun melirik pelayan di pintu masuk taman kecil. Dia melihat sekeliling. Melihat keamanan taman kecil itu tidak ketat, dia langsung memanjat tembok dan masuk. Karakter Su King Er lembut. Untuk Su Yun, dia mendengarkan semua yang dikatakan rumah utama. Su Li Xiong tidak berpikir bahwa Su King Er akan lolos dari kurungan, jadi dia tidak mengirim penjaga ketat untuk menjaganya. Su Yun dengan hati-hati memasuki taman kecil itu dan masuk ke dalam rumah. Yang paling. Pintu didorong terbuka dengan lembut. Siapa ini? Sebuah suara keras terdengar keluar. Kemudian, suara dentang bisa terdengar. Sebuah pedang terhunus. King Er, ini aku. Su Yun langsung masuk dan memanggil. Di dalam rumah yang gelap, Su King Er, yang mengenakan pakaian ahli pedang dan memegang pedang, tertegun. Melihat Su Yun masuk, dia terkejut. Tuan muda. Tuan muda, kamu, kenapa kamu ada di sini? Saya mendengar bahwa Anda dijatuhi hukuman kurungan oleh Patriarch, jadi saya bergegas. Kata Su Yun. Mendengar ini, hati King Er tiba-tiba terasa hangat. Dia tidak tahu mengapa, tetapi sejak Tuan muda itu terluka parah oleh orang-orang sekte dalam, temperamennya telah berubah. Tidak hanya dia tidak menimbulkan masalah, tetapi dia juga tahu bagaimana merawat orang lain. Apakah itu roh Tuan dan Nyonya di surga? King Er berpikir dalam hati. Su Han Er tersenyum, Tuan muda, saya baik-baik saja. Melihat wajah wanita muda itu seperti bunga dan tidak terjadi apa-apa padanya, Su Yun akhirnya merasa lega. King Er, temperamenmu selalu stabil. Kenapa kamu begitu impulsif kali ini? Kenapa kamu pergi dan memprovokasi Bai Yan San? Mengapa? Su Yun bertanya. King Er menghela nafas, Tuan muda, King Er terpaksa melakukannya. Terpaksa begitu? Apa maksudmu? Bai Yan San mewakili sekte pedang abadi untuk mengunjungi keluarga Sukami. Tujuannya adalah untuk menyelidiki dewa pedang tanpa batas. Mereka mendengar bahwa dewa pedang tanpa batas menyelamatkan keluarga Sukita sendirian, dan berpikir bahwa dewa pedang tanpa batas terkait dengan Sukita. Keluarga, itu sebabnya ada gangguan ini. Bai Yan San tidak mengatakan apa-apa, tetapi orang lain dari sekte pedang abadi terus bertanya kepadaku tentang dewa pedang tanpa batas, dan terus mengawasiku. Karena itu, saya harus menemukan Bai Yan San untuk berduel, untuk membuat Patriark marah dan mengurung saya. Dengan begitu, saya bisa memiliki kedamaian. Itu dia, Su Yun bertanya. King Er menggelengkan kepalanya, untuk Tuan Muda, King Er tidak berani menyembunyikan apapun. Kedamaian hanyalah satu aspek. Aspek lainnya adalah dewa pedang tanpa batas menyelamatkan hidupku. Tidak peduli apapun, King Er tidak akan mengkhianatinya. Selanjutnya, Bai Yan San memutuskan pertunangan dengan Tuan Muda. Ini adalah penghinaan bagi Tuan Muda, dan akan sulit bagi Tuan Muda untuk berdiri di keluarga Su. Jika Bai Yan San tidak menerimanya, biarlah. Tapi jika Bai Yan San menerima duel denganku, King Er pasti akan mencari keadilan untuk Tuan Muda. Mendengar itu, Su Yun sangat tersentuh. Dalam hal kelicikan, dia tidak bisa dibandingkan dengan King Er. Terlepas dari hasil duel, itulah yang ingin dilihatnya. Tapi Bai Yan San menolak berduel denganku. King Er menghela nafas dan berkata, gadis ini bangga dan sombong. Dia tidak pernah peduli dengan orang yang lebih lemah darinya. Menghadapi tantanganku, dia bahkan tidak mempedulikannya. Aku takut di matanya, aku tidak memenuhi syarat. Tampaknya King Er ingin membelas Su Yun, dan bukan untuk kedamaian dan ketenangan. Su Yun tersenyum acuh-ta'acuh, jangan pedulikan dia. Kesombongannya adalah urusannya sendiri. Kamu harus berhati-hati di rumah utama. Kamu harus berhati-hati saat melakukan sesuatu. Hati-hati selangkah demi selangkah dan hati-hati. King Er mendengar dan tercengang, Tuan Muda, Tuan Muda, bukankah saya mengatakan kata-kata ini kepada Anda setiap hari? Ah, ha, begitukah? Mungkin saya terlalu banyak mendengar. Su Yun tersenyum canggung. Di masa lalu, ketika Su Yun menimbulkan masalah di sekte dalam, King Er sering mengucapkan kata-kata ini. King Er tidak mengatakan apa-apa. Sepasang mata cerah dengan hati-hati menatap Su Yun. Setelah sekian lama, dia menghela nafas, Tuan Muda, saya tidak tahu mengapa, tetapi King Er merasa bahwa Anda tidak seperti Tuan Muda yang saya kenal di masa lalu. Apakah, apakah sesuatu terjadi? Su Yun tertegun. King Er sangat sensitif. Setelah dia bangun, temperamennya sangat berbeda dari sebelumnya. Bagaimana mungkin dia tidak merasakannya? Namun, jika dia memberitahunya tentang kelahirannya kembali, dia tidak akan bisa menerimanya dalam waktu singkat. Akan lebih baik menunggu sampai dia melarikan diri dari keluarga Su, dan kemudian menceritakan semuanya padanya. King Er, mari kita bicarakan nanti. Aku akan membawamu pergi dari keluarga Su. Su Yun menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Bawa aku pergi dari keluarga Su. King Er menggelengkan kepalanya, Tuan Muda, mengapa menurutmu begitu? Mari kita tidak membicarakan mengapa kita harus meninggalkan keluarga Su. Hanya berdasarkan kekuatan dan pengaruh keluarga Su, itu bukanlah sesuatu yang bisa kita bayangkan. Jika kami pergi tanpa izin, kami akan dibunuh. Tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Su Yun tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menunjukkan senyum lega, Selama kamu aman, aku akan mengurus semuanya. Dengan itu, Su Yun segera bangkit dan meninggalkan taman kecil itu. Melihat ke belakang Tuan Muda, King Er sedikit terkejut, Tuan Muda, apa yang terjadi? Titik. Sudah tengah malam ketika dia kembali ke sekte luar, Su Yun tidak memikirkan apapun, jadi dia tidak beristirahat dan langsung duduk bersila untuk berlatih. Long Sian Li kemungkinan besar tidak akan datang pada malam hari, jadi dia juga bisa berlatih seni pedang tanpa batas. Pedang yang terbang cepat bertabrakan secara acak di langit malam, auranya yang tajam seperti pisau merobek semua yang disentuhnya. Kemana pun ia pergi, tidak ada yang bisa menghentikannya. Saat langit memuti, Su Yun meninggalkan punggung gunung, terengah-engah. Begitu dia kembali ke gubuk, dia bermeditasi. Namun tidak lama kemudian, dia mendengar bunyi gedebuk, dan suara langkah kaki yang ringan terdengar di telinganya. Su Yun membuka matanya dan melihat ke samping. Dia melihat Long Sian Li terengah-engah. Wajah cantiknya dipenuhi keringat, dan dia berdiri di sampingnya. Aroma harum memasuki hidungnya. Aroma itu menembus jantung dan paru-paru, memabukkan. Apa yang terjadi denganmu? Melihat penampilan Long Sian Li, Su Yun tidak bisa menahan tawa, kultifasi peri sangat tinggi. Mengapa kamu terlihat seperti baru saja melalui pertempuran besar? Apa kau lelah? Long Sian Li tidak mengatakan apa-apa. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan meliriknya. Kemudian, dia mengeluarkan banyak barang dari cincin penyimpanannya dan meletakkannya di atas meja. Su Yun melihat dan langsung terpana. 97. Ada berbagai item yang mempesona di atas meja. Ada lusinan dari mereka. Ada permata yang cerah, kayu yang memancarkan ki yang kuat, dan segala jenis benang sutra yang berkilau. Hal-hal ini adalah semua materi dalam daftar yang sebelumnya telah didaftarkan oleh Su Yun. Kamu, kamu pergi membeli barang-barang ini untukku. Su Yun berbalik dan bertanya dengan heran. Aku cukup tertarik dengan pil yang kamu bicarakan, jadi aku akan membelinya untukmu. Ambil ramuan ini dan izinkan aku melihat dari samping saat kamu sedang memurnikan pil. Long Sian Li berkata dengan enteng. Jika peri ingin menonton, maka tentu saja diperbolehkan. Su Yun tertawa, saya tidak pernah berpikir bahwa peri benar-benar akan melakukan perjalanan ribuan mil untuk mengumpulkan materi untuk saya. Terima kasih. Jangan berterima kasih padaku. Ribuan mil di mataku hanyalah masalah sesaat. Aku baru saja bertemu dengan beberapa pencuri di jalan dan menghabiskan sebagian kekuatanku. Long Sian Li berkata dengan enteng. Peri maha kuasa, aku mengagumimu. Su Yun tertawa. Hatinya senang. Sebelumnya, dia khawatir dengan materi tersebut. Dia tidak berharap Long Sian Li memberinya kejutan yang tak terduga. Dalam waktu sesingkat itu, dia bisa mengumpulkan semua materi. Harus dikatakan bahwa Long Sian Li memiliki beberapa kemampuan. Jika itu Su Yun, itu akan memakan waktu setidaknya satu bulan. Tapi sekali lagi, apakah benda-benda ini benar-benar digunakan untuk memurnikan pil? Long Sian Li tiba-tiba berkata, saya melihat ada lima sutra, daun biok emas dan hal-hal lain. Benda-benda ini belum pernah digunakan untuk memurnikan pil sebelumnya. Sepertinya mereka digunakan untuk mengatur susunan. Ketika Su Yun mendengar ini, dia melompat sedikit dan tertawa, kamu hanya belum pernah melihat mereka digunakan untuk memurnikan pil. Itu tidak berarti bahwa mereka tidak dapat digunakan untuk memurnikan pil. Belum lagi, hal-hal ini tidak semuanya digunakan untuk memurnikan pil. Kebanyakan dari mereka adalah bahan tambahan untuk memurnikan pil. Apakah begitu? Long Sian Li menganggup dan merasa itu masuk akal. Dia memiliki keraguan sebelumnya, tetapi berpikir bahwa pencapaian Su Yun dalam pil sangat tinggi dan pil yang dia sempurnakan juga sangat aneh dan mempesona. Dia menekan keraguannya di dalam hatinya. Pada saat ini, pipi Long Sian Li memucat. Dadanya naik dan turun sedikit. Matanya berkilat dengan jejak rasa sakit. Tubuhnya bergoyang dan dia hampir kehilangan pijakannya. Ketika dia melihat lagi, bibir merah jambunya dipenuhi dengan darah merah gelap. Apa yang terjadi denganmu? Su Yun terkejut dan bertanya dengan cepat. Ini bukan masalah besar. Long Sian Li menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkan pil seribu roh dari cincin penyimpanannya, bersiap untuk menelannya. Tapi sebelum pil itu masuk ke mulutnya, itu diambil oleh Su Yun. Su Yun, apa yang kamu lakukan? Long Sian Li tidak mengerti. Su Yun menggelengkan kepalanya, meskipun seribu pil racun ini dapat menyembuhkan ratusan racun, sebenarnya menggunakan racun untuk melawan racun. Jika Anda menggunakannya untuk jangka waktu yang lama, itu akan menggabungkan racun di tubuh Anda, tetapi itu akan tinggalkan akar racun di tubuhmu. Di masa depan, ketika meledak, konsekuensinya akan parah. Kamu tidak bisa menggunakannya lagi. Bulu mata panjang Long Sian Li bergetar saat jejak keheranan melintas melewati matanya. Su Yun dengan santai membuang seribu pil racun dan berkata, di mana kamu terluka? Bisakah saya melihatnya? Aku tidak terluka saat aku membunuh bajingan itu tadi. Aku berbicara tentang di mana kamu diracuni. Su Yun berkata, awalnya, pil roh kekosongan yang saya berikan sebelumnya mampu menekan racun di tubuh Anda, tetapi Anda terus menggunakan ki Anda, menyebabkan racun menyala, itulah mengapa seperti ini. Jika Anda jangan obati racun di tubuhmu secepat mungkin, itu pasti akan mempengaruhi kultifasimu di masa depan. Long Sian Li mendengar ini dan wajahnya membeku. Setelah sekian lama, dia menghela nafas berat, saya tidak pernah berpikir bahwa kakak perempuan akan membenci saya sampai ke tulang. Anda benar-benar menggunakan racun langka untuk berurusan dengan saya. Meskipun sekte pedang abadi telah diwariskan selama ribuan tahun, itu masih tidak berguna melawan racun ini. Sepertinya aku harus mencari bantuan dari lembah hati mekar yang maha kuasa. Lembah hati mekar yang maha kuasa. Mata Su Yun membelalak, lalu dia tertawa, tidak banyak lembah bunga mekar yang maha kuasa, tapi ada satu yang berdiri di depanmu. Kamu tahu cara memurnikan pil, tapi kamu juga tahu cara menyembuhkan racun. Bagaimana mungkin seseorang yang tahu cara memurnikan pil tidak tahu cara menyembuhkan racun? Itu bukan apa-apa. Su Yun tertawa, kamu telah bekerja keras untuk membantuku membeli bahan-bahan ini, jadi aku akan membantumu melihatnya. Dengan begitu, kita tidak saling berhutang apapun. Su Yun tidak suka berhutang apapun kepada orang lain. Mengesampingkan masalah dewa pedang tanpa batas, Long Sian Li memperlakukannya dengan sangat tulus, dan tidak berbohong. Masalah dewa pedang tanpa batas semuanya disebabkan oleh berbagai hal. Sudut pandang mereka berbeda, dan tidak bisa dibandingkan. Dalam periode waktu ini, bimbingannya pada kultifasinya sangat penting. Su Yun merasa bahwa dia tidak jauh dari tahap ke-6 dari alam murid perantara roh. Selanjutnya, Long Sian Li bergegas membeli bahan-bahan, yang menyebabkan racun yang ditekan itu meletus lagi. Itu semua disebabkan oleh dia, jadi dia merasa agak bersalah. Kata-kata Su Yun menyebabkan mata Long Sian Li menjadi gelap, kamu benar-benar ingin memutuskan semua hubungan denganku. Mendengar ini, Su Yun sedikit melamun. Apakah ini terdengar seperti kata-kata yang akan diucapkan oleh peri yang lembut dan anggun? Long Sian Li sepertinya merasakan ada yang tidak beres. Pipinya memerah, dan dia menarik nafas dalam-dalam. Ekspresinya menjadi acuh-ta'acuh lagi. Kecepatan perubahan wajahnya agak cepat. Su Yun sudah terbiasa. Dia tertawa, saya tidak memutuskan semua hubungan, kami hanya saling membantu. Bahan-bahan ini sangat penting bagi saya. Karena Anda membantu saya begitu cepat, saya tentu saja ingin membalas Anda. Kita dapat dianggap sebagai teman, bukan? Teman-teman, Long Sian Li berpikir sejenak dan mengangguk. Lalu di mana lukamu? Mari saya lihat. Bahkan seseorang dari tingkat kultifasi Anda tidak dapat menahannya. Ini menunjukkan betapa kuatnya racun ini. Itu tidak bisa ditunda. Su Yun berkata dengan serius. Mendengar ini, Long Sian Li tiba-tiba terdiam dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Su Yun sedikit curiga dan berkata, Peri. Sian Li, ada apa? Di mana Anda terluka? Coba saya lihat. Ada perbedaan antara pria dan wanita. Jika kamu memiliki niat seperti itu, Sian Li mengerti. Masalah ini, lupakan saja. Long Sian Li ragu-ragu sejenak, lalu membuka bibir ceri dan berkata, Lalu jika kamu tidak mengobatinya, apa yang harus aku lakukan? Biarlah. Nanti, aku akan pergi ke Blosom Heart Valley untuk mencari beberapa resep. Heh, aku mengerti lembah hati bunga dengan sangat baik. Tingkat kultifasimu tinggi. Terus terang, selain beberapa tetua, Tuan Lembah dan Raja Pil, tidak ada orang lain yang bisa menyembuhkan racunmu. Selain Tuan Lembah, mereka semua laki-laki. Tidak nyaman bagimu untuk menemukan mereka kan? Sepertinya luka peri agak tidak jelas. Mengapa tidak membiarkan orang tua itu memanfaatkan saya? Su Yun berpikir. Jika Long Sian Li mengetahui pikiran kotornya, dia tidak tahu apakah dia akan menikamnya sampai mati dengan pedangnya. Tetapi untuk mengatakan bahwa dia tercelah, itu hanyalah efek samping. Su Yun masih ingin membalas Long Sian Li karena telah membeli bahan untuknya. Long Sian Li masih ragu-ragu. Su Yun tertawa dan tidak memaksanya. Dia berkata, Sian Li, masalah ini tergantung padamu. Penyakit tidak takut pengobatan. Dokter tidak menghindari tabu. Pikirkan sendiri. Dengan itu, dia mulai mengatur bahan-bahan di atas meja. Long Sian Li berdiri di samping. Setelah keheningan yang lama, sebuah suara manis keluar. Su Yun, mungkin, aku terlalu kaku. Dia berkata dengan lembut. Su Yun menatapnya. Dia melihat Long Sian Li menggertakkan giginya, seolah dia telah membuat keputusan. Kakak senior, racun ini sangat kuat. Aku mengejar puncak pedang dao. Dengan racun ini di tubuhku, itu hanya akan merugikan kultifasiku. Karena kamu punya cara, tolong bantu aku mengobatinya. Suaranya tegas, seolah-olah dia telah membuat keputusan yang sulit. Melihat itu, Su Yun tertawa, jika kamu meminum seribu pil racun, kamu dapat menggunakan racun untuk melawan racun. Adapun racun ini, itu akan berhasil. Aku akan memikirkan cara di masa depan. Adapun efek samping dari seribu pil racun, jika Anda khawatir tentang hubungan antara pria dan wanita, lebih baik tidak membiarkan saya merawat Anda. Tetapi pil seribu racun lambat, Anda mungkin harus sedikit menderita. Tidak dibutuhkan. Long Sian Li mengembuskan wewangian dan berkata, Ayo lakukan seperti ini. Su Yun, lakukanlah. Sepertinya dia telah mengambil keputusan. Su Yun mengangguk. Dia tidak menolak dan berjalan mendekat. Dia melihat Long Sian Li berjalan ke sisi tempat tidur tua. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangan gioknya dan mencubit kain kasa seperti pakaian tipis. Kemudian, dia menariknya ke bawah. Kasa yang setipis sayap jangkrik meluncur ke bawah kulit putih halus. Tulang selangka yang sempurna dan garis halus itu langsung masuk ke mata Su Yun. Dia secantik batu giok, halus dan elegan. Dia seperti mahakarya surga. Sedikit lebih akan terlalu banyak, dan sedikit lebih sedikit akan terlalu sedikit. Selain itu, dia mulia dan murni. Dia memiliki temperamen yang tidak bisa diganggu-gugat. Dia seperti karakter air tawar. Itu sangat merangsang keinginan pria untuk menaklukkan. Jika dia bisa mendapatkan pendamping seperti itu untuk kultifasi ganda, maka betapapun pahitnya jalan kultifasi roh, itu akan manis. Mata Su Yun menatap lurus. Pikirannya sedang sakit. Dia merasa bahwa satu-satunya hal yang bisa dibandingkan dengan wanita ini adalah teknik menyihir Hukian Mei. Kasah putih murni masih tergelincir. Su Yun merasa pikirannya semakin gemetar. Mungkinkah luka itu? Kasah jatuh ke sisi kanan dada Long Sian Li. Itu berhenti, memperlihatkan sebagian kecil dari payudaranya yang gagah. Itu putih bersih dan indah. Siapapun yang melihatnya akan merasa seperti jiwa mereka akan meninggalkan tubuh mereka. Wanita itu berpura-pura acuh tak acuh. Namun, pipinya sudah merah muda. Matanya berkilat dengan sedikit kepanikan. Kadang-kadang, jejak kerumitan melintas. Sulit untuk memahami pikirannya saat ini. Namun, satu-satunya hal yang menarik perhatian adalah di sisi kanan dadanya. Di bawah tulang belikatnya, bekas luka pedang tipis muncul di mata Su Yun. Bekas luka pedang itu agak hitam. Meski sudah berhenti berdarah, itu seperti jejak kaki hitam di salju. Itu sangat mencolok. Kamu, kenapa kamu tidak melihat racun ini? Racun apa itu? Suara sedikit gemetar Long Sian Li keluar. Baiklah-baiklah. Su Yun diam-diam menelan seteguk air liur. Tenggorokannya kering. Dia merasa bahwa seluruh pribadinya tidak normal. Dia mencubit daging di tubuhnya untuk membangunkan dirinya. Apa yang salah dengan saya? Mengapa pikiran saya begitu tidak stabil? Long Sian Li mempercayaiku. Itu sebabnya, jika saya masih memiliki pikiran jahat seperti itu, bagaimana saya bisa memenuhi kepercayaannya pada saya? Selanjutnya, King Er masih diintimidasi di rumah utama. Bagaimana saya bisa memikirkan hal semacam ini? Su Yun dengan keras menelan nafas. Api di matanya berangsur-angsur memudar dan dia mendapatkan kembali kejernihannya. Long Sian Li diam-diam menatapnya. Melihat bahwa dia mendapatkan kembali ketenangannya begitu cepat, rasa malu di hatinya juga menghilang. Dia tidak bisa tidak melihat Su Yun dengan cara baru. Apakah di sini sakit? Su Yun mengulurkan tangannya dan menyentuh lukanya. Tubuh halus Long Sian Li bergetar. Lehernya yang putih bersih diliputi semburan merah. Dia dengan lembut menggelengkan kepalanya dan bernafas, tidak sakit. Hanya saja sedikit mati rasa. Mati rasa. Su Yun mengerutkan kening. Dia berpikir sejenak. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya. Mendekati lukanya, dia mengendus. Kepala orang ini sangat dekat dengan payudaranya yang lembut. Keharuman tubuhnya hampir mengelilinginya. Perasaan keintiman ini benar-benar memalukan. Apa yang sedang kamu lakukan? Long Sian Li terkejut. Wajah cantiknya berubah menjadi putih. Tangannya gemetar. Pedang putih salju yang ramping muncul. Dia hendak menusuk Su Yun. Su Yun terkejut. Dia tidak bisa bereaksi sama sekali. 98. Suara mendesing. Pedang seputih salju itu menusuk ke arah kepala Su Yun seperti kilat. Kecepatannya luar biasa cepat. Dengan tingkat kultifasi Long Sian Li tiba-tiba bergerak. Dengan tingkat kultifasi Su Yun saat ini, mustahil baginya untuk bereaksi. Hanya itu. Ketika pedang hendak mencapai kepala Su Yun, tiba-tiba pedang itu mengubah lintasannya dan menusuk ke sisi meja. Meja itu langsung hancur oleh aura pedang. Jantung Su Yun melonjak dan wajahnya berubah. Apa yang kamu lakukan? Seharusnya aku yang mengatakan itu, Pipi Long Sian Li memerah dan dia berkata dengan marah, Dasar bejat, beraninya kau tidak menghormatiku seperti ini. Persetan. Su Yun tidak bisa tidak mengutuk, kamu adalah seorang pasien dan aku adalah seorang dokter roh. Sekarang kamu diracuni, aku harus menganalisis komponen racun dalam tubuhmu sebelum aku dapat memperbaiki penawarnya untukmu. Apakah kamu berharap saya menggunakan mata saya untuk mengidentifikasi racun? Ketika Long Sian Li mendengar ini, amarahnya meredah dan ekspresinya menjadi dingin, apakah tidak ada jalan lain? Meskipun saya tahu sedikit tentang aku puntur, sangat sulit untuk menyiapkan satu set jarum perak yang bagus. Saya khawatir begitu jarum perak biasa masuk ke kulit Anda, mereka akan dipatahkan oleh kiroh yang menutupi permukaan kulit Anda. Oleh karena itu, aku puntur tidak berguna. Selain itu, tidak ada cara lain. Oh, ada satu lagi. Su Yun tiba-tiba berkata. Metode apa? Ini, Su Yun ragu sejenak, kamu seharusnya tidak setuju. Ketika Long Sian Li mendengar ini, dia dengan acuh tak acuh berkata, katakan padaku. Su Yun tiba-tiba membuka mulutnya dan mengungkapkan lidahnya yang gemuk. Dia kemudian berkata, jika saya menjilatnya, saya juga bisa menganalisis komponennya. Penampilan dan tindakan ini, benar-benar tidak tahu malu dan vulgar. Aku akan membunuhmu, dasar bejat. Long Sian Li sangat marah hingga dadanya naik turun dengan keras. Dia berdiri dan mengeluarkan pedangnya. Tiba-tiba, kasa tipis jangkrik yang tergantung di tubuhnya meluncur ke bawah kulitnya yang halus dan mulus, memperlihatkan celana dalam kuning angsa dengan gambar bebek mandarin bermain di air. Payudaranya yang gagah mendorong pakaian dalam itu tinggi-tinggi, memperlihatkan dua puncak yang menonjol. Su Yun tertegun. Long Sian Li juga tertegun. Siapa yang mengira bahwa Long Sian Li, orang yang begitu anggun, yang seperti peri, sebenarnya akan mengenakan pakaian dalam dengan gambar bebek mandarin bermain di air. Itu, Su Yun membuka mulutnya dengan kering dan merasakan perut bagian bawahnya memanas. Ada reaksi langsung dari perut bagian bawahnya. Efek memakan piliin yang pria dan wanita membuat bagian tubuhnya terasa seperti tiang besi. Jika dia masih tidak bereaksi saat ini, itu tidak akan menjadi masalah dengan pikirannya, tetapi masalah dengan suaminya. Long Sian Li dengan cepat sadar kembali. Dia dengan cemas memeluk dadanya dan menarik pakaiannya. Wajahnya dingin dan dia menggigit bibirnya. Matanya yang indah dipenuhi dengan air mata. Apakah kamu sudah cukup melihat? Sebuah suara yang sedingin pisau terdengar. Tidak. Eh, itu kecelakaan. Su Yun terbatuk. Long Sian Li tidak mengatakan apa-apa. Pipinya memerah, tetapi kilau di matanya meningkat. Untuk dapat membuat seorang seniman bela diri yang kuat seperti dia merasa dirugikan, Su Yun tiba-tiba merasa bangga. Namun, metode wanita ini terlalu kuat, dan dia tidak bisa melangkah terlalu jauh. Kalau tidak, jika dia tidak bisa mengendalikan dirinya dan membunuhnya, itu akan sangat merugikan. Su Yun menarik nafas dalam-dalam dan berjalan mendekat. Apa yang sedang kamu lakukan? Berangkat. Long Sian Li ragu sejenak, lalu menjauhkan tangannya yang gemetaran. Su Yun menggerakkan kepalanya dan mengendus lukanya. Kemudian, dia berbalik dan berjalan menuju Spring Crystal Furnace. Selesai. Selesai. Long Sian Li bertanya dengan kaget. Kau ingin aku menjilatnya? Jangan pernah memikirkannya, orang rendahan. C. Bahkan jika kamu mau, aku tidak mau. Kamu pikir kamu sangat populer. Semua orang ingin menggigit. Bagaimana jika Anda belum mandi selama beberapa hari dan tubuh Anda berkeringat? Kata Su Yun sambil mengobrak abrik bahan-bahan di cincin penyimpanannya. Long Sian Li merasa paru-parunya akan meledak. Tangannya yang memegang pedang bergetar tak terkendali. Temperamen yang telah dia kembangkan selama bertahun-tahun dihancurkan oleh orang yang tidak tahu malu ini. Dia mengertakan gigi dan mendengus. Pintu rumah yang rusak tiba-tiba terbuka dan cahaya putih keluar. Dia menghilang ke cakrawala. Seperti itu, bukankah kamu bilang ingin melihatku membuat pil? Su Yun melihat keluar dan meneriakan beberapa kata, tetapi tidak ada yang menjawab. Racun Long Sian Li tidak bisa dikatakan rumit. Itu hanya bisa dikatakan sangat indah karena proses pelepasan racun dikoordinasikan dengan ki roh yang mendalam. Ini adalah sejenis racun ki. Itu tidak seperti racun cair biasa atau racun material. Racun ini dapat menyamarkan dirinya sebagai profound spirit ki dan ketika dilepaskan, tidak dapat dideteksi oleh orang lain. Poin paling kuat dari racun ini adalah dapat dengan mudah menembus semua ki roh yang mendalam. Farmakologi racun ini sangat luas, seperti bagaimana air bisa menembus pasir. Meskipun kultifasi Long Sian Li kuat, trukinya tidak dapat melindungi tubuhnya dari racun ini. Orang yang menciptakan racun ini pasti memiliki tingkat kultifasi yang tinggi. Setelah mencampur bahan-bahannya, Su Yun menyisihkan semuanya. Dia mengambil barang-barang yang dibeli Long Sian Li dan mulai bersiap. Ada banyak bahan. Selain beberapa bahan berkualitas yang bisa dibeli dari pasar, ada banyak bahan langka. Bahan-bahan langka ini setidaknya berada di tingkat atas dari kelas roh. Bahkan jika seseorang memiliki uang, mereka mungkin tidak dapat membelinya. Alasan mengapa butuh waktu sebulan adalah karena sebagian besar waktu dihabiskan untuk bahan-bahan langka tersebut. Tapi dia tidak berharap Long Sian Li mendapatkan semuanya. Dia tidak tahu dari mana dia mendapatkannya. Mungkinkah dia menggunakan nama Sekte Pedang Abadi untuk meminjam mereka? Pena penghisap darah, tali penggulung tulang, cermin bulan langit terbang, mutiara bintang, jarum diok sembilan luo. Hal-hal ini aneh dan mempesona. Mereka sama sekali tidak terlihat seperti bahan. Mereka lebih terlihat seperti alat. Faktanya, ini adalah alat untuk mengatur arai. Mereka tidak ada hubungannya dengan meramu pil. Su Yun merasa bersalah terhadap Long Sian Li. Semua ini digunakan untuk mendapatkan sprites shadow dan bukan untuk membuat pil. Jika dia memberitahunya, itu tidak baik. Su Yun membuka, Flying Sky Moon Mirror, Raksasa. Flying Sky Moon Mirror, seperti selembar papirus tipis. Namun, itu berwarna batu giyok kristal. Flying Sky Moon Mirror, ini memiliki panjang lima kaki dan lebar lima kaki. Itu diukir oleh seorang ahli dari, Sun Moon Turkois, langka yang telah menyerap energi spiritual langit dan bumi. Flying Sky Moon Mirror, bisa dikatakan sebagai sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Untuk mendapatkan item ini, seseorang hanya bisa pergi ke lelang matahari langit dan menunggu kabar. Setelah meletakkan Flying Sky Moon Mirror di tanah, Su Yun mengambil pena penyedot darah dan mulai menggambar dengan hati-hati di Flying Sky Moon Mirror. Gambar setan muncul di Flying Sky Moon Mirror. Ratusan setan memusnahkan God Array. Itu adalah Array yang setenar Array setan langit, dewa pembunuh seratus setan. Itu diciptakan oleh nenek moyang dari sekte iblis. Di atasnya, ada seratus potret setan yang telah membunuh dewa dan membantai makhluk abadi di benua iblis. Mereka diatur dan didistribusikan. Array ini penuh dengan evil key dan sangat sombong. Tidak mudah untuk mengatur Array ini. Meskipun Su Yun sesekali berlatih susunan ini, dia hanya memiliki peluang 60% untuk menyelesaikannya. Ini karena jika ada kesalahan dalam Array, itu akan gagal total. Selain itu, proses pembuatan Array sangat rumit dan tidak dapat diganggu. Setelah gambar diambil, dia harus menggunakan Star Pearl untuk mengatur inti Array. Setelah mengkonfirmasi inti Array, dia menggunakan jarum 9 Luo Jade Heart untuk menusuk jarinya dan meneteskan darah segar. Setiap hari, dia akan meneteskan darah segar ke dalam inti susunan dan mengisinya dengan kiroh yang mendalam. Ini akan berlanjut selama 49 hari sebelum inti susunan terbentuk. Inti Array harus dibiarkan kosong. Kalau tidak, setelah Array selesai, itu akan aktif secara otomatis. Pada saat itu, evil key akan membubung ke langit. Belum lagi sekte luar keluarga Su, bahkan sekte dalam dan sekte utama pun bisa merasakannya. Setelah dia selesai, dia menggunakan Bonrol Rope untuk mengikat Flying Sky Moon Mirror dengan Array 100 Dewa Pembunuh Hantu yang tergambar di atasnya. Bonrol Rope dapat menstabilkan susunan di dalam cermin dan menyegel energinya untuk sementara sehingga tidak akan mengalami kerusakan. The Flying Sky Moon Mirror dapat memberikan semua persyaratan dari Array. Ketika kedua item itu digunakan bersama, itu setara dengan Array seluler besar, gulungan besar. Tentu saja, setelah mengatur semua materi, Su Yun masih terjebak pada tahap meneteskan darah untuk membuat inti susunan. Sulit untuk menyelesaikannya dalam waktu singkat. Dia tidak berani memilih melakukannya di siang hari. Jika Long Sian Li melihatnya, akan sulit untuk dijelaskan. Setiap kali, dia akan mulai di malam hari. Beberapa hari ini, Long Sian Li tidak datang. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Baru kemarin, Bai Yan San membawa orang-orang dari sekte pedang abadi dan pergi dengan meriah. Sepertinya dia tidak mendapatkan apa-apa. Su Yun memikirkannya. Dia melihat botol biru kecil yang diletakkan di atas meja yang baru dibeli dan dengan lembut menggelengkan kepalanya. Kamu tidak berhubungan dengan sekte luar sepanjang hari. Pada saat ini, suara yang akrab dan anggun terdengar di telinganya seperti lonceng angin. Su Yun menoleh, hanya untuk melihat sosok cantik berdiri diam di sana. Kamu akhirnya di sini. Su Yun tertawa. Aku di sini untuk mengucapkan selamat tinggal. Long Sian Li memiringkan kepalanya dan berkata dengan lembut. Selamat tinggal. Ya, kita akan kembali ke sekte pedang abadi. Itu benar. Kamu sudah lama di sini. Apakah tidak ada petunjuk dari Limitless Sword Sek? Tidak ada. Mungkin kita akan pergi ke Akademi Bintang Ungu untuk mencari petunjuk. Oh, Su Yun tidak mengatakan apa-apa. Long Sian Li menatapnya dengan matanya yang indah. Matanya memancarkan sedikit keraguan. Akhirnya, dia membuka mulutnya. Su Yun, apakah kamu bersedia untuk kembali ke sekte pedang abadi bersamaku? Apa? Su Yun terkejut. Dia menatap wanita itu dengan tidak percaya. Kapan Long Sian Li menjadi begitu terbuka? Dia mungkin merasa bahwa kata-katanya ambigu. Pipi Long Sian Li memerah. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Kemudian, dia berkata, Jangan salah paham. Saya hanya tidak ingin mengubur bakat. Anda memiliki pencapaian tinggi dalam susunan dan pil, tetapi Anda terjebak di sekte luar keluarga Su. Sayang sekali, jika Anda bersedia bekerja untuk sekte pedang abadi, saya dapat membantu Anda membawa pergi King Air. Kalian berdua dapat memasuki sekte pedang abadi bersama-sama. Dengan perlindungan dari sekte pedang abadi, saya yakin keluarga Su tidak akan jatuh. Keluar dengan sekte pedang abadi karena kalian berdua. Seorang alkemis yang kuat sangat penting bagi sekte atau kekuatan manapun. Alasan mengapa Blosom Heart Valley tidak kuat tetapi tidak ada yang berani memprovokasi mereka adalah karena mereka memiliki seorang alkemis lembah. Melihat pemahaman Su Yun tentang pil, tampaknya sebanding dengan Raja Pil dan yang lainnya. Itu bahkan lebih penting. Jadi itulah yang dipikirkan Long Sian Li. Su Yun menghela nafas lega. Hatinya tergerak, tetapi dia menggelengkan kepalanya. Kamu menolak. Sebenarnya, aku ingin setuju, tetapi kamu tidak bisa melakukannya. Su Yun tersenyum pahit. Tidak bisa melakukannya. Long Sian Li mengerutkan kening. Iya, orang yang Anda lihat hanya di permukaan. Pertama, King Air sangat penting bagi keluarga Su. Keluarga Su tidak akan setuju untuk membiarkan King Air meninggalkan keluarga Su. Bahkan jika Patriark Sekte Pedang Abadi datang secara pribadi, itu akan sia-sia. Oh, Long Sian Li berkata dengan acuh tak acuh, kenapa? Karena King Air adalah seseorang yang diinginkan oleh Sekte Langit yang mendalam. Su Yun berkata dengan lembut. Sekte Langit yang mendalam. Mata Long Sian Li berkilat keheranan. Setelah beberapa saat, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Wajahnya menunjukkan ekspresi pengertian. Maksudmu keluarga Su berencana untuk memanjat pohon besar yang merupakan Sekte Langit yang mendalam? Mungkin semuanya tidak sesederhana yang kita pikirkan. Tapi biarkan saja. Aku hanya ingin membawa King Air pergi. Su Yun melambaikan tangannya dengan lelah. Long Sian Li menatap Su Yun dengan tenang. Wajah cantiknya memancarkan jejak kesepian. Apakah kamu menyukai King Air? Dia bertanya dengan lembut. 99. Mendengar pertanyaan Long Sian Li, Su Yun benar-benar bingung. Apakah dia menyukainya? Dia memikirkannya dan merasa sepertinya tidak seperti itu. Tetapi dia tidak bisa mengatakan bahwa dia tidak menyukainya. King Air menduduki sebagian besar hatinya. Dia seperti bagian dari hatinya yang tidak bisa dia lepaskan. Dia adalah anggota keluarga terakhirku. Dia sangat penting bagiku. Mungkin kita tidak memiliki hubungan darah. Tapi di dunia ini, dia adalah orang yang paling aku sayangi. Dan dia yang paling peduli padaku. Setelah berpikir lama, Su Yun membuka mulutnya. Mata Long Sian Li berkilat dengan cahaya aneh. Dia menganggup dan tidak mengatakan apa-apa. Dia mengeluarkan beberapa pil dari dadanya dan meletakkannya di atas meja. Dalam kurun waktu ini, saya telah berhubungan dengan Anda. Saya telah belajar banyak tentang pil. Anda dapat dianggap sebagai setengah mentor bagi saya. Masalah keluarga Su Rumit. Anda harus berhati-hati. Meskipun pikiran Anda teliti, tingkat kultifasi Anda masih terlalu rendah. Jangan memaksakan diri. Jika Anda bisa menghindari ujung yang tajam, hindari ujung yang tajam. Tembakan mengenai burung yang menonjol. Jangan coba-coba berani. Jangan biarkan orang lain khawatir. Jika ada kesulitan, Anda harus datang ke Sekte Pedang Abadi untuk memberi tahu saya. Ini adalah Heart Bad Pill, Sekte Pedang Abadi. Bahan yang digunakan untuk memurnikannya jarang. Tidak peduli seberapa bagus keterampilan alkimia Anda, Anda mungkin tidak dapat memperolehnya. Ini dapat membantu Anda dengan mudah memasuki tahap ke-6 dari alam murid perantara roh. Minumlah satu pil setiap kali. Jangan terburu-buru berkultifasi. Anda harus stabil. Terlalu terburu-buru hanya akan menghasilkan kebalikan dari apa yang kamu inginkan. Long Sian Li perlahan berkata. Suara lembutnya seperti angin musim semi yang bertiup di telinga. Itu sangat memabukkan. Su Yun diam-diam menatap wajahnya yang lembut dan cantik. Hatinya sangat ringan. Ini adalah perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia mungkin merasa bahwa dia telah berbicara terlalu banyak. Pipi Long Sian Li memerah. Dia buru-buru mengakhiri beberapa kalimat terakhir. Dia meletakkan botolnya dan berbalik untuk pergi. Tunggu. Tiba-tiba, Su Yun mengulurkan tangannya dan memegang tangan kecil yang lembut, putih dan lembut itu. Seluruh tubuh Long Sian Li bergetar. Sepasang matanya yang indah dipenuhi dengan keheranan saat dia menatapnya. Tetapi, dia secara mengejutkan tidak membebaskan diri. Dia hanya memalingkan wajah merah mudanya ke samping. Dia tidak melihat pria jahat ini. Su Yun tidak melepaskannya. Dia tersenyum. Itu, bisakah saya mengajukan pertanyaan? Berbicara. Apakah kamu memperlakukan semua orang seperti ini? Kamu. Mata indah Long Sian Li tiba-tiba menjadi cemas. Ekspresinya menjadi marah. Dia menarik tangannya yang lembut, mendengus, dan berbalik untuk pergi. Dalam sekejap mata, dia meninggalkan rumah kayu itu dan menghilang. Eh. Su Yun menggaruk kepalanya, sedikit bingung. Dia hanya ingin lebih mengerti. Lagi pula, ketika dia bertarung dengan Long Sian Li sebagai dewa pedang tanpa batas, dia selalu merasa bahwa wanita ini sangat dingin. Melihatnya sekarang, sepertinya perasaannya salah. Orang macam apa dia? Mungkinkah gadis kecil dari sekte pedang abadi ini jatuh cinta padaku? Su Yun memeriksa dirinya sendiri dan merasa itu mungkin. Setelah Long Sian Li pergi, gubuk kumu itu menjadi dingin dan tidak ceria lagi. Namun, Su Yun tidak berhenti untuk beristirahat. Setiap hari, setelah dia selesai berkultivasi, dia akan melakukan beberapa pekerjaan persiapan. Setelah mengkonsumsi hard batil yang diberikan oleh Long Sian Li, spirit kinya yang mendalam dengan cepat menjadi gelisah. Ada jejak samar terobosan. Su Yun tidak berani lalai. Dia dengan cepat duduk bersila dan menyesuaikan kinya. Hanya dalam waktu seminggu, dia sekali lagi melompat dari tahap kelima dari alam murid perantara roh ke tahap ke enam. Hanya dalam waktu setengah bulan, dia telah menembus ke tahap berikutnya. Kecepatan ini benar-benar melawan langit. Su Yun sangat senang. Bahkan tetua pedang, yang telah tertidur selama setengah bulan, dibangunkan oleh ki roh yang mendalam. Mengetahui bahwa Su Yun telah menerobos lagi, tetua pedang itu sangat terkejut sehingga dia tidak dapat berbicara. Tentu saja, batu abadi dan pil hard bat memainkan peran penting. Setelah menerobos, dia tidak bisa mengendur dalam kultifasinya. Namun, waktu sangat mendesak, jadi dia harus memanfaatkan waktunya sebaik mungkin untuk mempersiapkan diri. Pada hari ini, Su Yun masih berada di gubuk kumuh menggunakan sembilan jarum sutra jadeheal. Tetesan darah yang kaya akan roh ki yang mendalam jatuh pada susunan dewa pemusnahan seratus iblis, sekarat dengan darah merah. Kamu, kamu, kamu. Pada saat ini, suara ketukan yang tergesa-gesa datang dari pintu. Su Yun terkejut. Dia segera melepas sembilan jarum sutra jadeheal dan menggulung flying sky moon mirror. Dia segera pergi untuk membuka pintu. Tapi sebelum dia bisa membuka pintu, pintu yang hampir robo itu ditendang terbuka. Kuang dang. Pintu itu jatuh ke tanah, memercikkan banyak debu. Siapa ini? Wajah Su Yun tenggelam saat dia berteriak dengan marah. Murid sekte dalam, Su Xin Zhen. Orang itu dengan angku berteriak, di mana Su Yun? Di sini. Sebuah bisikan keluar. Su Xin Zhen mendongak. Dia tidak melihat orang itu, tetapi melihat tangan besi besar menuju wajahnya. Kecepatan tangan besi sangat cepat. Angin dari kepalan itu kuat dan mengesankan. Dia tidak punya waktu untuk menghindar, dan terkena pukulan tangan besi. Tubuhnya terbang mundur dan langsung jatuh dari pintu. Dia jatuh ke tanah dan berguling dua kali. Ketika dia bangun, hidungnya penuh darah. Xin Zhen, apakah kamu baik-baik saja? Kamu benar-benar berani menyentuh murid sekte dalam kita. Ku rasa kamu tidak ingin berbaur dengan keluarga Su lagi. Dua murid sekte dalam lainnya berlari untuk membantu Su Xin Zhen berdiri. Salah satu dari mereka mengatupkan giginya dan menatap Su Yun. Matanya dipenuhi dengan kemarahan. Mereka adalah tiga murid sekte dalam. Pakaian mereka indah dan ada lencana yang tergantung di pinggang mereka. Masing-masing memiliki ki yang kuat. Mereka semua adalah murid perantara roh tahap pertama. Di sekte luar, mereka bukan orang biasa. Tapi di depan Su Yun, mereka tidak layak disebut. Berbaur dengan keluarga Su. Mulut Su Yun meringkuk dengan senyum jahat. Dia berkata, peraturan keluarga Su tidak menyatakan bahwa murid sekte luar tidak diperbolehkan memukuli murid sekte dalam. Aku memukulnya, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Menurut aturan keluarga Su, murid sekte dalam tidak diizinkan menggertak murid sekte luar. Tapi tidak ada perbedaan dalam aturan keluarga. Murid sekte luar yang diintimidasi dihalangi oleh kekuatan murid sekte dalam. Bahkan jika mereka diganggu, mereka tidak akan berani mengumumkannya. Tetapi aturan keluarga tidak menyatakan bahwa murid sekte luar tidak diizinkan untuk menggertak murid sekte dalam. Karena bahkan Patriark yang menetapkan aturan pun merasa itu tidak mungkin. Jika seseorang memiliki kekuatan untuk menggertak murid sekte dalam, bagaimana mungkin dia masih menjadi murid sekte luar? Sayangnya, ada orang aneh di sini. Su Yun, kamu benar-benar biadab. Hari ini saya akan memberi Anda pelajaran dan mengajari Anda bagaimana menjadi seorang pria. Dengan wajah penuh amarah, Susan Feng bergegas maju. Dia mengumpulkan kiroh yang mendalam ke dalam tinjunya dan bergegas ke depan. Dibandingkan dengan murid sekte luar, tinju ini sangat cepat dan ganas. Jari-jari di kepalan terus menggeliat. Kekuatan tinju dengan cepat berubah. Semburan energi menutupi tinju. Tapi, Ki Su Yun tertahan. Dia tidak membiarkan murid sekte dalam mengetahui tingkat kultivasinya saat ini. Kelompok orang ini berpikir bahwa Su Yun hanyalah murid pemula roh tahap ke-10. Mereka bisa dengan santai mempermalukannya. Tinju itu belum dekat. Tiba-tiba, sebuah tangan terulur dan dengan cepat meraih pergelangan tangan tinju. Benar. Suara renyah terdengar. Tinju yang bergegas maju tiba-tiba melambat. Murid sekte dalam, Susan Feng, tertegun. Matanya membelalak saat dia melihat ke arah Su Yun, hanya untuk melihat sebuah kaki dengan keras menendang ke arah perutnya. Dong. Susan Feng langsung ditendang terbang. Dia menabrak batu besar di belakangnya. Ketika dia jatuh, dia tidak lagi bergerak. Dia benar-benar pingsan. Satu tendangan dan murid sekte dalam telah pingsan. Bajingan ini adalah murid sekte luar. Su Xin Zhen dan Susan Feng benar-benar tercengang. Kamu seharusnya sudah mendengar namaku, Su Yun, kan? Su Yun menepuk kelimanya dan berjalan mendekat. Dia menatap keduanya dan berkata, Bagaimanapun, aku membunuh Sukuang. Apa? Sudahkah kamu lupa? Apakah Anda ingin saya membunuh murid sekte dalam lainnya? Biarkan Anda memiliki kesan yang lebih dalam tentang saya. Saat suaranya jatuh, matanya bersinar dengan niat membunuh yang kuat. Keduanya sangat ketakutan sehingga mereka tidak bisa berdiri. Su Xin Zhen kemudian teringat kompetisi seni bela diri sekte dalam dan luar yang menyebabkan kegemparan besar dalam kompetisi tersebut. Kamu, kamu adalah Su Yun yang membunuh Sukuang. Su Xin Zhen gemetar. Berapa banyak Su Yun di sekte luar? Petik 2, petik 2. Keduanya sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani berbicara. Siapa yang mengira bahwa murid sekte luar ini akan sangat biadab? Su Yun mengerutkan kening dan langsung bertanya, Bicaralah. Apa yang kamu cari dariku? Itu, itu, sekte dalam telah mengeluarkan perintah. Tiga, tiga hari kemudian, mereka ingin. Ingin semua orang yang ditunjuk. Pergi, pergi ke Tai, tepi danau Tai King untuk membunuh iblis. Su Xin Zhen mengumpulkan keberaniannya dan berkata dengan suara bergetar. Tiga hari kemudian, pergi ke Tai King Lakeside untuk membunuh iblis itu. Su Yun mendengar ini dan menundukkan kepalanya untuk berpikir. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan bertanya, Apakah kamu tahu setan apa itu? Dikatakan sebagai, Raja Ikan Skala Surgawi. Raja Ikan Skala Surgawi. Setan tua yang telah hidup lebih dari 500 tahun. Su Yun terkejut. Seharusnya, itu. Berapa banyak orang yang dikirim keluarga Su kali ini? Tentang, sekitar 60. Siapa mereka? 12 murid sekte dalam. Sisanya adalah murid sekte luar. Keluarga Su mengirim tim semacam ini. Bukankah itu mendekati kematian? Su Yun mencibir, tim ini membutuhkan setidaknya murid intiroh untuk dapat menghadapi Raja Ikan Skala Surgawi. Tim semacam ini pada dasarnya mengirim diri mereka sendiri sampai mati. Saya mendengar bahwa misi kali ini diprakarsai oleh sekte lain. Mereka berharap keluarga Sukami dapat berkontribusi. Ada banyak sekte yang ingin membunuh Raja Ikan Skala Surgawi. Keluarga Sukami hanya melakukan tindakan. Ketika saatnya tiba, kita hanya perlu melemparkan beberapa teknik mistis. Tidak perlu mempertaruhkan nyawa kita. Su Xin Zhen menyeka darah dari hidungnya dan berkata. Oh. Su Yun menganggupkan kepalanya. Tapi di dalam hatinya, dia ingat harta karun. Mata ilahi Skala Surgawi. Itu adalah harta yang menyebabkan keributan. Raja Ikan Skala Surgawi hanya muncul sekali setiap 500 tahun. Banyak orang tidak tahu bahwa mata Raja Ikan Skala Surgawi dapat disempurnakan menjadi harta karun. Jika seseorang bisa mendapatkan mata ilahi, akan ada ribuan manfaat. Dua murid sekte dalam dengan hati-hati mengintip ke arahnya. Mereka berpikir tentang bagaimana untuk pergi nanti. Mata Su Yun berkilat. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Apakah wajib untuk berpartisipasi dalam misi ini? Su Yun tiba-tiba bertanya. Ya, setiap orang harus berpartisipasi. Mereka yang berpartisipasi dapat menerima satu set perbekalan dari keluarga Su. Jika kamu tidak berpartisipasi, kamu akan dihukum sesuai aturan keluarga Su. Su Xin Zhen buru-buru berkata. Su Yun menganggup, saya mengerti. Saya akan berpartisipasi. Itu, itu bagus. Lalu kita akan bertemu satu sama lain dalam tiga hari. Su Yun, aku, kita pergi. Su Xin Zhen buru-buru berdiri dan berkata sambil tersenyum. Dia berlari untuk membawa Su San Feng yang tidak sadarkan diri dan hendak pergi. Berhenti. Tiba-tiba, Su Yun berteriak. Keduanya gemetar. Mereka menoleh dan menatap Su Yun dengan ketakutan. Apakah, apakah ada yang lain? Bayar untuk perbaikan pintu sebelum kamu pergi. Su Yun menunjuk ke pintu rusak yang tergeletak di tanah. Itu, berapa? Berapa banyak yang kamu punya? Aku, aku hanya punya 400 koin roh. Bagaimana denganmu? Su Yun menatap orang lain. Aku punya, aku punya 510 koin roh. Orang itu gemetar. Su Yun menunjuk ke arah Su San Feng yang tidak sadarkan diri. Pertama, lempar sekantong koin roh. Su Xin Zhen tidak berani menunda. Dia dengan cepat membuka ikatan kantong koin roh dari pinggang Su San Feng dan buru-buru melemparkannya ke Su Yun. Su Yun menangkapnya dan menimbangnya sebentar. Kemudian dia berkata, saya masih membutuhkan 910 koin roh untuk memperbaiki pintu. Petik 2. Petik 2. 100. Di dalam halaman yang elegan. Bang-bang-bang. Serangkaian ledakan terdengar di halaman. Suara mengerikan menyebar jauh dan luas. Para pelayan yang bekerja di luar halaman semuanya terkejut. Seorang pelayan yang membawa kayu bakar menyebarkan semua kayu bakar di tanah dan melihat sekeliling dengan ketakutan. Namun, tidak ada yang terjadi di sekitarnya. Tidak hanya itu, tidak ada pergerakan di halaman. Bahkan setitik debu pun tidak diaduk. Seorang pria mengenakan mahkota giyok, mengenakan jubah hijau, memegang pedang di satu tangan. Ujung pedang diam-diam bertahan melawan gunung palsu. Ujung pedang yang seterang air musim gugur menyentuhnya dengan lembut dan tidak menembus gunung palsu sama sekali. Tetapi, huala. Dengan embusan angin, gunung palsu itu langsung berubah menjadi bubuk dan jatuh ke tanah. Para pelayan di samping semua tercengang. Teknik ledakan pedang. Menekan profound spirit ki di dalam tubuh pedang, lalu mendorongnya keluar dari ujung pedang dan masuk ke tubuh target, meledakan profound spirit ki. Ledakan semacam ini tidak memiliki kekuatan penghancur, tetapi memiliki kekuatan pemotongan yang mengejutkan. Setiap ledakan dapat memotong 9.981 luka. Tes-tes-tes, kekuatannya benar-benar mengejutkan. Seorang pria tampan dengan kuncir kuda bertepuk tangan dan memuji dengan wajah penuh senyuman. Su Dongfang, yang mengenakan jubah hijau, meletakkan pedang di tangannya. Tanpa mengubah ekspresinya, dia berkata, meskipun kekuatan teknik ledakan pedang ini mengejutkan, tidak mudah mengenai musuh. Jika kamu tidak menggunakannya dengan baik, itu akan sia-sia. Dengan kekuatan Tuan Dongfang, mengapa kamu perlu menikam orang? Tuan Dongfang. Bahkan jika ujung pedangmu mengarah ke senjata musuh, itu sudah cukup untuk membuat musuh menderita. Saya percaya bahwa dalam beberapa tahun, Tuan Dongfang akan dapat memasuki rumah utama dan menjadi penerus tetua klan agung. Pria dengan kepang panjang, kata Su Huang Ming. Posisi ayahku sebagai penatua klan agung dipegang oleh Patriark sendiri. Dia bukan keturunan langsung. Aku tahu kemampuanku. Su Dongfang menyimpan pedangnya dan melambaikan tangannya pada para pelayan untuk membiarkan mereka membersihkan tempat itu. Kemudian, dia berjalan ke pavilion dan duduk, mengurus urusannya sendiri dan menuang secangkir teh untuk dirinya sendiri. Huang Ming, kenapa kamu di sini? Oh, itu bukan masalah besar. Hanya saja kemarin saya mengirim tiga orang ke sekte luar untuk mengumumkan misi di tepi danau Taiking. Orang-orang saya dipukuli oleh sekte luar. Su Huang Ming berjalan mendekat dan menuang secangkir teh untuk dirinya sendiri, menegupnya dan berkata. Su Dongfang tidak keberatan dan berkata dengan lembut, Sekte luar. Anda punya nyali. Apakah Anda tahu geng mana itu? Gang, Su Huang Ming menggelengkan kepalanya, ini bukan geng, lawannya hanya satu orang. Sendiri, Su Dongfang tertegun. Cangkir di tangannya bergetar dan teh tumpah keluar. Seorang murid sekte luar memukuli tiga murid sekte dalam. Masalah ini benar-benar mengejutkan. Iya, satu orang. Su Huang Ming menyipitkan matanya dan tertawa, Su Yun yang membunuh Suku Wang. Oh, Su Dongfang tertawa, orang ini lagi. Ah, saya tidak menyangka kali ini benar-benar akan memprovokasi Tuan Muda Huang Ming kita. Dia benar-benar berani. Saya bertanya-tanya bagaimana rencana Huang Ming untuk menghadapinya. Tuan Muda Dongfang, bukan berarti Anda tidak tahu bagaimana saya melakukan sesuatu. Hanya saja kali ini keluarga Su, saya sedikit khawatir. Kata Su Huang Ming. Mendesah. Khawatir tentang apa? Su Dongfang meletakkan cangkir tehnya dan melambaikan tangannya, lakukan saja. Jika terjadi sesuatu, aku akan menyelesaikannya untukmu. Bagaimana jika aku membunuh bocah itu? Su Huang Ming bertanya dengan ekspresi sinis. Ketika Su Dongfang mendengar ini, dia terdiam sesaat. Setelah beberapa saat, dia terkekeh. Aku juga bisa menyelesaikannya. Sepertinya aku tidak melakukan perjalanan ini dengan sia-sia. Su Huang Ming berdiri dan berbalik untuk pergi. Su Yun, Su Yun, kamu terlalu ceroboh. Kamu benar-benar berani memprovokasi siapapun. Su Dongfang menggelengkan kepalanya dan melirik ke arah kiri Su Huang Ming. Dia berdiri dan berjalan memasuki gedung. Titik. Titik. Tiga hari kemudian. Misi Sekte dalam keluarga Su. Lokasi misi, terletak 1.300 mil dari pantai laut selatan, kota Taiking, di bawah yurisdiksi Kuil Tao Taiking. Ada sembilan kota dan 13 kabupaten, semuanya di bawah perlindungan Kuil Tao Taiking. Alun-alun Sekte luar keluarga Su. Semua murid terpilih tiba. Mereka berkumpul dalam kelompok dua dan tiga, menunggu murid Sekte dalam tiba. Su Yun berdiri sendirian di belakang kerumunan. Sejak dia membunuh Su Kuang, dia benar-benar terisolasi. Semua orang tahu bahwa dia telah menyinggung Tuan Muda Dongfang. Mereka takut terlibat, jadi mereka menjaga jarak. Bahkan mereka yang menyapa Su Yun di masa lalu tidak berani mengatakan sepatah kata pun padanya. Setelah dupa waktu, ada keributan di kerumunan. Sekelompok murid Sekte dalam, dipimpin oleh diakan Sekte dalam Su Si Long, menuju ke alun-alun Sekte luar. Ada banyak orang dari Sekte luar yang mengelilingi alun-alun untuk menyaksikan keributan itu. Adegan itu besar dan penuh dengan orang. Begitu Su Si Long tiba di alun-alun, kerumunan menjadi tenang. Murid Sekte dalam yang mengenakan pakaian cerah berdiri di belakang Su Si Long berturut-turut. Itu sangat mengesankan. Dibandingkan dengan murid Sekte luar biasa, mereka berdua adalah orang-orang dari dua dunia yang berbeda. Su Yun menaksir para murid Sekte dalam ini. Dia tidak menemukan jejak Su Xin Yue dan Su Xing Yang. Sepertinya mereka sedang dalam misi. Mereka yang baru saja memasuki Sekte dalam tidak memiliki kehidupan yang mudah. Mereka tidak punya banyak waktu untuk berkultivasi. Semua waktu mereka dihabiskan oleh misi Sekte dalam yang sulit. Hanya setelah jangka waktu tertentu mereka dapat benar-benar menerima kultivasi Sekte dalam. Tatapan bermartabat Su Si Long menyapu alun-alun. Tatapannya akhirnya tertuju pada Su Yun, yang berdiri di belakang kerumunan. Dia mendengus dan berbicara dengan keras. Misi hari ini, saya percaya Anda semua tahu. Ia, itu untuk membantu berbagai Sekte untuk memusnahkan Raja Ikan Skala Surgawi di tepi Danau Taiking. Raja Ikan Skala Surgawi adalah iblis yang luar biasa di tepi Danau Taiking. Kultivasinya setidaknya pada tahap ke-8 dari alam Jiwaroh. Ia telah tidur di dasar danau selama hampir 100 tahun. Baru-baru ini, itu mulai menimbulkan masalah lagi. Guru kuil-kuil Daois Taiking meninggal 30 tahun yang lalu. Kualifikasi guru kuil saat ini masih dangkal. Dia tidak cukup untuk berurusan dengan Raja Ikan. Oleh karena itu, dia mengirimkan permintaan bantuan dan mengumpulkan para pahlawan dunia untuk membantu. Raja Ikan menimbulkan masalah dan membunuh banyak orang. Kuil Daois Taiking memiliki tiga kota dan tujuh kabupaten di sekitarnya. Rakyat jelata yang tak terhitung jumlahnya telah kehilangan rumah mereka. Ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk memperjuangkan kemuliaan bagi keluarga Su kita. Kalian semua harus bekerja keras kali ini. Musnahkan Raja Ikan dan perjuangkan kejayaan untuk keluarga Su kita. Apakah kamu mengerti? Ia menguasai. Semua orang berteriak keras. Tetapi semua orang tahu bahwa itu hanya untuk pertunjukan. Keluarga Su hanyalah sebuah keluarga. Tujuan mereka adalah untuk makmur dan hidup selamanya. Melakukan ksatria dan membantu yang lemah adalah tugas sekte. Kali ini, keluarga Su hanya berusaha mendapatkan ketenaran. Jika tidak, mereka tidak akan mengirim begitu banyak murid sekte luar. Murid pemularoh melawan murid ciwaroh. Itu akan menjadi lelucon terbesar di dunia. Su Silong menganggup puas. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan melambaikannya dengan lembut. Seorang pria dengan jubah kepang panjang berjalan maju. Pria itu memiliki wajah panjang berwarna gandum. Tatapannya tajam. Di antara alisnya, ada aura yang sangat buruk. Dia seperti anak panah yang siap ditembakkan. Su Huang Ming. Teriak Su Silong. Pria itu segera menangkupkan tinjunya dan berteriak, Tuan, Huang Ming ada di sini. Kali ini, kamu akan memimpin tim. Ingat, Anda harus memastikan keamanan para murid keluarga Su. Jangan mengecewakan keluarga Su. Teriak Su Silong. Pria itu segera menjawab dengan hormat, Huang Ming tidak akan mengecewakan Tuan Diakon. Saya tidak akan mengecewakan keluarga Su. Bagus sekali. Setelah kamu mengumpulkan perbekalan, kamu bisa pergi. Su Silong menganggup dan berbalik untuk pergi. Dengan hormat mengirim Master Dekan. Semua orang berteriak. Setelah itu, lebih dari sepuluh murid sekte luar membawa kotak berisi perbekalan untuk misi ini dan berjalan mendekat. Setiap orang diberi satu. Sebagian besar kotak itu adalah obat penyembuh, pil pengisian ki dan jimat tembus pandang tingkat rendah. Meski harganya tidak mahal, namun sangat praktis. Orang-orang yang menerima perbekalan dengan penuh semangat membuka kotak-kotak itu. Murid sekte luar berkumpul berpasangan dan bertiga dan dengan penasaran melihat kotak-kotak itu. Hanya murid sekte dalam yang tidak peduli. Hal-hal yang mereka gunakan setiap hari jauh lebih maju dari ini. Siapa lagi yang tidak menerimanya? Seorang murid sekte luar berteriak. Aku. Su Yun bergegas ke arahnya dan memanggil. Pria itu memandang Su Yun dan berjalan dengan membawa sekotak persediaan. Su Yun mengulurkan tangannya dan hendak menerimanya. Tetapi pada saat ini, sebuah tangan tiba-tiba terulur dari samping dan mengambil kotak persediaan itu. Su Yun terkejut. Dia mendongak dan melihat bahwa pemilik tangan ini adalah pria berkepang panjang, Su Huang Ming. Ah, Tuan Muda Huang Ming. Pria itu buru-buru memanggil. Su Huang Ming mengabaikannya. Tatapannya malas dan sombong saat dia menatap Su Yun. Kotak persediaan di tangannya terus bergetar. Su Yun mengerutkan kening, dan menoleh. Su Huang Ming berjalan di depan Su Yun, dan pandangannya tertuju padanya. Su Yun lebih tinggi, dan Su Huang Ming lebih pendek setengah kepala. Ditambah dengan fisik Su Yun yang proporsional, dia memiliki keunggulan dalam hal aura. Tapi Su Huang Ming memiliki sekelompok murid sekte dalam di belakangnya. Hampir semua murid sekte dalam-dalam misi ini adalah orang-orangnya. Dalam hal pengaruh, Su Yun kalah 108 ribu mil. Kamu Su Yun, Su Huang Ming bertanya. Wajahnya tampak tersenyum tetapi matanya menyipit. Apa masalahnya, Su Yun bertanya. Karena kamu melukai Su Xin Zhen dan yang lainnya tiga hari yang lalu. Menurut aturan, kamu tidak boleh memiliki perbekalan. Kata Su Huang Ming. Sejak kapan keluarga Su memiliki aturan seperti itu? Su Yun mengerutkan kening dan bertanya. Dulu tidak ada, tapi sekarang ada. Su Huang Ming melemparkan perbekalan ke belakangnya dan berkata, dan aturan ini dibuat oleh saya. Mengapa? Apakah Anda memiliki keberatan? Saat berbicara, 12 murid sekte dalam yang tersisa mengelilingi Su Yun. Semua wajah mereka suram, dan kepalan tangan mereka diam-diam terkepal rat. Mencari masalah. Sepertinya tidak sesederhana itu, orang-orang ini memiliki ekspresi ganas di wajah mereka. Jika mereka hanya mencari masalah untuk membantu Su Xin Zhen melampiaskan amarahnya, mereka tidak perlu melakukan ini. Su Yun tahu bahwa Su Huang Ming tidak memiliki niat baik terhadapnya. Dia diam-diam menahan tatapannya yang kejam dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak. Sangat bagus. Su Huang Ming menepuk bahunya dan berbisik, saya harap perjalanan Anda aman. Dengan itu, dia menepuk pundak Su Yun lagi dan pergi dengan wajah penuh senyuman. Su Yun menatap punggung Su Huang Ming saat dia pergi. Hatinya menjadi dingin. Apakah Su Huang Ming benar-benar akan membunuhku untuk beberapa orang itu? Orang ini memiliki ekspresi ganas di wajahnya. Saya khawatir dia adalah orang yang akan membalas dendam untuk keluhan terkecil. Saya tidak peduli, tidak peduli apa alasannya, setidaknya. Aku harus mengambil langkah pertama. Memikirkan hal ini, hati Su Yun dipenuhi dengan niat membunuh. Dia berbalik dan pergi. Terima kasih telah menonton!